Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan aku John, tukang bajet bola yang sekalipun tak pernah main bola di stadion kali ini aku mau cerita sikit soal Newcastle United yang berhasil mengamankan satu tiket UCL musim depan penasarin? mari kita bahas Newcastle United kembali ke Liga Champion musim depan setelah absen 20 tahun kepastian itu didapat usai bermain imbang tanpa gol melawan Leicester City di pekan ke-37 Liga Inggris atau dari langit sebetulnya kalau 20 tahun itu hitungannya bukan absen lagi tapi hilang dari peredaran saudara aja setahun tak jumpa dengan wajahnya sudah pangling apalagi 20 tahun ya kan kurasa yang awalnya berjenggot udah berubah jadi berjamur nah ini baru lawak bertanding di stadion Jammer's Park selasa 23 Mei 2023 dini hari waktu Indonesia bagian barat Newcastle yang tampil dominan gagal menekuk Leicester City yang tengah berjuang lolos dari degrerasi 23 percobaan yang mereka buat termasuk 3 kali membentur tiang gagal berbuah gol inilah mungkin yang biasa kita sebut tak dinaungi Dewi Fortuner sementara Leicester City hanya menciptakan satu suit on target di penghujung laga yang bisa diantisipasi Nick Pope meski hasilnya relatif mengecewakan satu poin yang didapat sudah cukup untuk melanggengkan jalan Newcastle United ke Liga Champion jadi fans dan pemain Newcastle United kusarankan untuk nonton Anthem UCL di Youtube dan dengarkan di Spotify agar musim depan tak terkejut dan bisa menikmati takutnya dikira intro lagu Noah ya kan barisah gak main di champion gitu dengan koleksi 70 poin Newcastle United dipastikan aman di 4 besar kelas main akhir mereka tak akan bisa dikejar di perpulingan 66 poin yang ada di urutan kelima dan hanya memiliki satu sisa laga nah untuk fans Bango kusarankan perbanyak zikir dan hafalin ayat kursi soalnya bakal bermain tiap malam Jumat ini sebuah kelegaan besar malam yang indah untuk para supporter ini adalah reaksi umum terhadap apa yang sudah kami capai luar biasa ini malam yang hebat untuk kami dan terima kasih kepada John yang selalu mendukung kami sejak awal musim ujar manajer Newcastle United Eddie Ho usai laga kepada Sky Sport mantap John for your information Newcastle United terakhir kali bermain di Liga Champion pada musim 2003-2004 saat itu mereka gagal menembus fase grup usai kalah dari wakil Serbia Partisan Belgrade di babak kualifikasi ketiga dan musim depan mereka akan kembali ke UCL dengan wajah-wajah baru dari mulai pemain, pelatih, pemilik, hingga keliling servis stadion lebih mantapnya lagi klub asuan Eddie Ho berangkat dari zona degradasi namun kemudian tembus ke panggung Eropa bangke juga tuh lolosnya Newcastle United ke Liga Champion jelas seperti mimpi basah yang menjadi kenyataan dongeng indah yang diukir Eddie Ho pun akhirnya berujung happy ending bagi Newcastle United pada penghujung musim ini penampilan The McPeace musim ini benar-benar mengagumkan terbukti tiket Liga Champion menjadi kado indah yang dipersembahkan Eddie Ho kepada penggemar Newcastle United ada beberapa alasan mengapa mereka mampu tampil ciamik pada musim ini satu diantaranya yakni kebijakan transfer efektif yang dilakukan manajemen Newcastle United Eddie Ho sukses mendapatkan pemain berkualitas yang sesuai kebutuhan timnya Nick Popes, Finn Bortman, Daburn, dan Alexander Isaac benar-benar jadi rekrutan pantastis bagi Newcastle United kepiawayan Eddie Ho dalam memanfaatkan pemain yang sudah lama memperkuat The McPeace juga patut diapresiasi meskipun dengan pemilik kaya raya dan mungkin masih ada hubungan kerabat dengan Siskakol mereka tak tergoda untuk langsung mendatikan pemain-pemain bintang dengan harga selangit tapi lolosnya Jebra Cross FC ini juga tak terlepas dari prediksi mencong anti kebenaran beberapa bulan yang lalu ia memprediksi Newcastle United bakal runtuh dari zona Liga Champion bahkan ia mengatakan Newcastle milik Sultan Arab ini akan finish di posisi 7 atau ke-8 Justin itu dilahirkan ke dunia untuk menyampaikan sepak bola modern sepele kali sama Sultan Arab ya kan Sultan Andar aja bisa beli Ransi United tak kebayang Sultan betulan yang ada di Timur Tengah kurasa uangnya pun bisa dibelikan uang tentu Zebra Mania perlu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Justin SPD karena gelarnya itu yang membuat Newcastle United bisa masuk ke zona Liga Champion karena SPD milik beliau tentu bukan sarjana pendidikan melainkan salah prediksi sayang sekali dulu ke Justin tak berminat membeli Newcastle United kalau dulu mereka jadi dibeli muncung anti kebenaran tentu musim depan sponsor macam Kopi Kapal Api, Reksona, dan Binomo sudah ada di gelaran UCL gue gak bohong, Newcastle itu gue ditawarin about 5 years ago itu value-nya masih 150-175 juta trading di Binomo Binomo adalah trading platform yang terpercaya ya tapi untuk musim depan tinggal minta beliau meremehkan Newcastle lagi mungkin bisalah kalian melaju jauh di UCL syukur-syukur bisa juara macam yang sudah-sudah dan prestasinya so-so juga sama prestasinya kan dengan 4, 5, 6 tahun yang lalu pesan yang bisa kita ambil adalah berjuanglah bekerja keraslah, berusahalah tapi ingat jika kamu harus menentukan pilihan maka pilihlah pilihan yang tak dipilih muncung anti kebenaran itu aku John, see you next time bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati